Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai troubleshooting permasalahan pada komputer atau laptop. Reboot and select proper boot device. Tentunya disini kalian bisa melihat tulisan Reboot dan pilih perangkat boot yang tepat atau masukkan media boot dalam perangkat boot yang dipilih. Disini, jika kalian baru membeli komputer ataupun laptop secara otomatis, jika dari awal laptop atau komputer kalian tidak memiliki OS atau operating system, entah itu Windows ataupun Linux, maka akan terdapat tulisan seperti ini. Tetapi, jika tidak, berarti ada permasalahan pada pengaturan BIOS kalian. Dan juga ada permasalahan pada hardware atau perangkat keras yang kalian miliki. Untuk sekarang, kita lihat dulu permasalahannya pada BIOS. Kita press center. Masih sama. Pertama, untuk masuk ke BIOS, kalian bisa menekan tombol CTRL, Alt, plus Del, atau Delete. Sekarang akan kita lakukan. BIOS yang saya gunakan adalah BIOS dengan UI atau User Interface. Atau dikenal sebagai antarmuka pengguna. Jadi, bisa melakukan pengaturan dengan menggunakan mouse. BIOS, tentunya jika kalian masih menggunakan BIOS yang lama, maka akan ada sedikit perbedaan. Tetapi, nanti akan kita coba membuatnya. Sekarang pada bagian setting, tentunya pengaturan ini akan berbeda di setiap komputer atau laptop, dikarenakan BIOSnya berbeda. Tetapi, yang penting kalian harus mencari yang namanya BOOT. Di sini. Sekarang kita lihat di sini. Di sini, kalian bisa melihat terdapat BOOT option atau pilihan untuk BOOTING. Untuk masuk ke komputer. Di sini, kita bisa melihat satu per satu. Di sini, tentunya kalian bisa melihat ada harddisk. Sekarang kita close. Dan kita lihat pada harddisk drive BBS properties. Di sini. Di sini kita memiliki harddisk dari SATA 2, 4, 5. Tentunya sebelumnya terdapat tulisan Reboot and select proper boot device or insert boot media inserted boot device. Dengan kata lain, dari harddisk yang kalian miliki ini, entah kalian memiliki satu harddisk, lima atau sepuluh, tidak masalah. Yang penting, di semua harddisk kalian sama sekali, satu pun tidak ada yang namanya OS atau operating system atau Windows atau Linux. Dengan kata lain, semua harddisk kalian kosong. Biarpun, dari sepuluh harddisk atau berapapun harddisk kalian itu memiliki isi. Tetapi tetap tidak ada isi dari OS atau operating systemnya. Jadi, seperti yang sebelumnya, jika kalian baru membeli laptop atau komputer yang tidak memiliki OS atau operating system, kalian harus menginstallnya terlebih dahulu. Tetapi, di sini, sedikit berbeda dikarenakan saya mendisable harddisk yang memiliki OS. Di sini kita bisa pilih disable dan kita pilih harddisk yang ada OS-nya atau operating system-nya. Di sini, pada harddisk yang telah kita aktifkan, kita harus merubah satu-satu ini yang sekarang berada pada boot option nomor 4 menjadi boot option nomor 1, seperti ini. setelah itu kita back. Dari sini, kalian juga harus mengaktifkan yang namanya Wifi Harddisk Drive BBS Priority. Di sini, kalian harus mengaktifkan yang namanya Windows Boot Manager. di sini pengaturan boot mode select yang saya gunakan adalah legacy plus UFI. Jika pengaturan pada BIOS kalian adalah legacy, pada bagian boot option nomor 1, kalian harus memilih harddisk yang tidak ada tulisan Wifi. dengan kata lain seperti ini, harddisk, Toshiba, bla 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 bla. Tetapi, jika kalian menggunakan boot mode select-nya adalah UEFI, kalian harus menggunakan UEFI Harddisk Windows Boot Manager. Tetapi, jika tiba-tiba komputer kalian merestart sendiri dan terdapat tulisan reboot and select proper boot device, kemungkinan permasalahannya ada pada PSU kalian atau power supply. Tentunya, kalian bisa memeriksa terlebih dahulu di bagian BIOS, setelah itu kabel. Jika tidak ada lagi dan tetap bermasalah, seperti ketika kalian sedang bermain, bisa kembali. Setelah itu terjadi restart dan terdapat tulisan lagi reboot and select proper boot device secara buru ulang-ulang. Tetapi, pada bagian boot option-nya atau BIOS property-nya atau boot order priority-nya benar, kemungkinannya adalah power supply kalian sudah lemah. Hanya seperti itu saja. Setelah itu, kalian pilih Back dan kalian pilih Save and Exit. Di sini, pada bagian boot override, kalian bisa melihatnya perutahan pertamanya adalah Windows Boot Manager dengan kata lain. Wi-Fi dan yang kedua adalah Tata 1 Toshiba bla 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 dengan kata lain Legacy. Setelah itu, kita pilih Save Change and Reboot dan kita pilih Save dan kita sudah berhasil masuk ke Windows. Kita sudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.